Intro Oke, baik lagi di ngicip ngobrol sambil icip-icip Sama Andi tuh nih ya, pemirsa ya Dan sekarang Andi tuh gak sendirian Karena udah ditemani sama Pak Dadi Kalau Dodi beda lagi nanti dicari semua netizen ya Nanti berbeze gitu ya Nah ini kali ini bawa apa aja nih Pak? Dari mana dulu deh? Ini dari Gebiop Nusari Kak Gebiop Nusari? Oke, apa itu Gebiop Nusari? Kami dari petani Kak untuk pembibitan Dan sekarang mau lari ke usaha kuliner Oke, ini berarti adalah olahan dari? Dari buah ini Kak yang lagi viral Itu buah apa sih ini sebenarnya? Buah sawo dari Meksiko Sawo dari Meksiko? Iya, banyak sekali manfaat dan kandungannya sangat istimewa sekali Coba boleh pegang? Mas pisang dan lain-lain Oh iya, empuk ternyata aku kira kayak Kayak apa namanya? Aptos-aptos gitu loh tak kira Kayak nangka gitu loh berat gitu Ternyata enggak nih pemirsa ya Oke, nah ini kita sebelum ngobrolin tentang produk-produknya dari Gebiop Nusari Kita lihat dulu nih Apa namanya produknya apa aja Ini apa? Ini apa Pak? Ini es krim Kak Es krim? Ini es krim apa aja? Ini es krim dari buah ini Oke, ini buahnya gini ya? Iya Oke Nah, ini buahnya ini emang awalnya Awalnya cuman Jualnya buah gitu Baru akhirnya dibuat Dibuat olahan Kok kepikiran akhirnya bikin olahan? Iya Kepikiran bikin olahan kenapa Pak? Ya, karena buahnya kan mahal Kak Ternyata saya searching gobel Itu ternyata kandungannya sangat bagus Jadi kami buat produk olahan Yang nantinya itu di masyarakat emang menarik Menarik Dan rasanya sangat eksotis ini Oke, yang ini buah? Buah, iya buah dari ini juga Semuanya dari buah? Dari buah ini Kak Ini manfaatnya sangat banyak sekali Oke Dan buahnya sangat mahal Kak Buahnya juga mahal ya? Iya Satunya 250 untuk resep Satunya 250 Kak Ribu? Iya Satu buah 250 ribu untuk satu buah Oke Ini kalau pudingnya kayak gini Cuman dikasih atasnya dikasih buah Si sawonya ini aja Iya Berarti cuman buah itu aja ya? Iya Oke berarti ini Nah ini aku jadi penasaran ya Apakah harganya akan melejit juga? Karena secara ya buahnya aja tadi mehong itu Iya 250 itu per kilonya berarti? Tidak per kilo Kak, per buah Per buah? Iya Per buah Per buah 250 Ya Allah, itu kalau yang kecil-kecil apa yang gede tuh? Sama saja biasanya Sama aja? Ada yang magana memang jenisnya besar Terus Yang jenis itu banyak jenis Kak Yang banyak yang lainnya juga banyak jenisnya ya? Iya Dari sama sawo ini juga Oke Untuk rasa berbeda-beda meni Tapi untuk produk olahan sangat banyak dan anu Kak Ini biar Enak sekali Nah ini berarti ini Oh siap ini Aku akan bakal ngicipin ya Aku jadi penasaran Jadi ini satu buahnya ini 250 ribu nih? Iya Kak Wow Besar kecil 250 ribu? 250 ribu kalau kita ekspor Kak Itu wijinya saja harganya 100k Itu belum termasuk ongkir ke Indonesia Ya Allah Mahal ternyata Iya Dan saya Gebiok Nuseri sudah mengembangkannya Kak Ada di Youtubenya, di Laman Juga ada di Talk dan lain-lain Oke Nah ini aku mau cobain si bolunya ini ya Kalau bolunya ini harganya berapa nih? Saya maka dari itu Kak Nanti kita akan berusaha dengan pengusaha-pengusaha Kita mau larinya kemana Minta arahan dari TV ku dan kawan-kawan ya Oke Bagaimana review dan rasanya Ini aku coba dulu ya Dari bolunya sih kayak bolu-bolu biasa nih Karena aku belum pernah mencobanya ini ya Iya nanti kita coba dulu Bismillahirrahmanirrahim Bulu panggang Hmm Enak nih bolunya Sambil minum teh itu enak Oh Berarti ini baru-baru coba ya Baru nyoba Belum yang memang dijual bebas itu ya Belum Kak Untuk sementara kan belum bisa Nanti kita belum bisa Apa namanya Untuk kontinu Hmm Misalkan kita lari ke Pada pengusaha Nanti kita belum kontinu Karena Masih jarang di Indonesia untuk bibitnya Kak Hmm Dan masih langka Yang punya masih kolektor Dan pembibit-pembibit Yang disitu Menangah ke atas Karena harganya sangat fantastis Tinggi sekali Hmm Oke Diminati Nanti aku bakal tanya-tanya Bagaimana cara bikinnya Karena ini udah ada yang mau lewat dulu Jadi jangan kemana-mana Tadi ngecip ngobrol sambil ngecip ngecip Terima kasih Terima kasih.